Nur Halid kita lihat putaran bolanya begitu deras Sangat-sangat sulit dan tidak ada satu pemain Barito pun yang mencoba untuk menutup Di saat Blim mendapatkan celah, mendapatkan ruang dan menanggung Terima kasih Musim ini dicetak dengan upaya jenius Pemain yang begitu Dia tentunya menerjang gawa dari tim Tuan Rumah PSS Upaya backheel impresif Padahal Saiful Ramadan tadi sudah berupaya menutup ruang gerak dari Villian Ploy Kecelian dari pemainan Sanjihan Ayu Si Valenti Bagus Dewato sama umat tadi Mampu dicuri oleh Everton Nasimento dan lepas kembali Villian Ploy Siapa menyangka Joku Eja di babak pertama Mampu mencetak dua gol yang semuanya berawal dari kesalahan pemain Super Elja Safi dari Everton Nasimento diarahkan mulus kepada Ploy Yang melirik ketiang jauh Tempatkan bola Salah satu tim yang sedikit kemaskan bola selain Persija Jadi ini kita lihat kali ini ada pergerakan Karena licin Bola pun terlewat garis Ya mungkin Kalau Coach Altavaris bilang ini kartu mungkin saya pikir enggak ya Karena memang posisinya ini merosot Tidak disengaja Tidak disengaja Tapi ternyata tetap dapat kartu Mungkin harusnya dia walaupun udah kepreset Tangannya harus tetap ke arah dalam Ya takutnya kehilangan bola ya Cuman namun gitu mah hese Kalau bahasa Dari Jawa Barat Kalau udah gitu harus susah Ya 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 Nah bebas lagi dan yang menarik dari Coach Altavaris Dan tadi juga kita bisa melihat kan Bahwa terbukanya pertahanan dari Persija Dari sektor sayap Dan ini juga yang Coach Altavaris mungkin sudah lihat Karena dia tidak kurangi gaya bermainnya Tetap menyerang Tetap memberikan tekanan Jangan sampai Persija dapat angin lagi Ya ya Sepertinya begitu ya Sudah diangkat Bermain Jamburu Heu wakum Entah apa yang terjadi Entah apa yang merasuki Hingga PSM Begitu tajam Begitu Dikdaya Dan begitu Makmur malam hari ini Semua bisa mencetak gol Bahkan Pluim Mendapatkan tenangan Bebas dari Rashid Pakri Tinggal menyeruduk Dan masuk Menambah golbinder Itu Siapa yang jaga Ciro Iya Tanya dipegang ya Betul Dan Ciro berada di belakang Dari Wilhelm Jan Pluim Tentu sulit Bagi dia untuk bisa Menghalo bola Dan Rashid Bakri Memberikan umpan yang terukur Kepada Wilhelm Jan Pluim Memang berkali-kali Jan Pluim ini memenangi duel Ya di udara Beberapa kali melakukan Sundulan yang sukses Satu kali memberikan asis Dan akhirnya Dia juga bisa mencetak gol Tidak biasanya Wilhelm Jan Pluim itu Menerima umpan dari Setis dan mencetak gol Tapi Wilhelm Jan Pluim Mencetak gol Dan gol ketiganya Bagi Jan Pluim Kembali kita lihat pemeriksa Rizky Eka kirimkan sebuah Dan Dan Barbahaya lagi Goal Rebound Dimaksimalkan Oleh Wilhelm Jan Pluim Pendangan keras Tidak bisa diantisipasi Goal Satu-satu pemirsa Pesan cetak gol Melalui Wilhelm Jan Pluim Bukannya hanya sebuah gol Yang berhasil menyemakan dudukan Tapi menambah statisnya Begitu api Jan Pluim Bagaimana mencetak Peluang yang ke-85 Sepanjang musim ini Sekaligus menjadikan gol Yang ke-26 di musim ini Ya luar biasa ini dia Memang masuknya Tadi sudah dikatakan Masukkan Riki Dan berbuah hasil Karena banyak kecepatan-kecepatan Yang dilakukan pemain ini Sangat merepotkan Lagi pertahanan dari Purnio FC Ya dan penempatan yuran Baru saja tadi saya katakan Belum juga kering nih Kita bicara ya Dan hasilnya Sudah langsung dibayar disini Bagaimana dari yuran Sumbulannya kemudian memantul Second ballnya Tepat jatuh di kaki dari Pluim Tanpa ampun Inilah sepak bola Tidak selalu tim yang mendominasi Tim yang menghasilkan permainan Yang memiliki banyak peluang Kemudian bisa keluar dengan hasil positif Ataupun kemenangan Ini perbedaan yang sangat tipis Karena waktunya juga tidak banyak Ya sekali lagi kita bisa Lagi penegasan Sementara serangan kembali Coba dilakukan kali ini Pali terjadi duel Oh ini dia Plame Goal 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 Ya ini terlihat ya Bagaimana visi Bagaimana kualitas skill Yang dimiliki oleh William Plame Dengan sedikit celah Sedikit ruang Dia mencoba Melakukan pressing Memutuskan dengan sangat baik Memutuskan dengan sangat baik Sebuah tendangan di sisi sebelah kiri Apa kontrol Iya Yang jauh Sehingga tidak mampu diantisipasi oleh Norhalin Kita lihat Putaran bolanya begitu deras Sangat-sangat sulit Dan tidak ada satu pemain Barito pun yang mencoba untuk menutup Di saat Plame Mendapatkan celah Mendapatkan ruang Dan mengambil keputusan Untuk melakukan tendangan Pressing Kuda ini ya Mentaliti mereka akan siap Untuk mengejar ketertinggalan mereka Di saat mereka tertinggalan Sekali ini ada Victor Detan Bahaya kembali Oh Goal Braise dilakukan oleh Plame Dan lagi-lagi Victor Detan Anak muda Berusia 18 tahun Memberikan asis untuk Plame Dan Plame Wajib Untuk meneratir anak muda ini Bahkan kesukaannya Nanti malam Iya terlihat ya Kembali lagi Bahwa ada pembelajaran Ada intuisi yang sangat baik Dari Bernardo Dimana dia memainkan Victor Detan Victor Detan mampu Memberikan kontribusi Dengan dua asis Yang dia berikan Untuk membawa kemenangan PSM Tunggu sejauh ini Dan ini terlihat Goal yang sangat berkelas Dari Plame Ya Makan enak sudah Victor Detan nanti malam Bebas dia memilih Makanan mana saja Karena Kita lihat dulu Pisa Menit kedua kali ini Wiljan Plot Tendangan bebas dari PSM Makassar Kita lihat Wow Goal Goal Bribu Berikan semangatmu Masih menit kedua Peluang set piece pertama Langsung dimaksimalkan Oleh Wiljan Plame 1-0 Tuhan rumah PSM Makassar Unggul atas Dewa United Iya Ini yang saya bilang tadi Bahwa Pemain-pemain Akan memaksimalkan Setiap kesempatan Dari situasi bola mati Bola atas Karena situasi normal Mungkin akan sulit Dan Wiljan Plame Adalah pemain yang punya Kualitas dengan tendangan Bebasnya Sangat baik Sangat kesudut Dan menghala Terhalang oleh pandangan Pemain di depannya Sehingga Deden sedikit terlambat Mengantisipasi Datangnya bola Iya Sedikit terlambat Walaupun dia bisa melihat Bola datang Tapi kecepatan bola Melebihi kecepatan Pergerak Pemain badan Iya Itu kuncinya ya Bungkus Iya Dan kali ini Sebuah Crossing yang dilakukan Masih ada Jakob Jakob Sayuri lagi Berikan kepada Wiljan Plame Dan kita lihat Goal Luar biasa Memang pertandingan Antara Makassar Menghadapi Solo Kejar-mengejar Goal Dan gol terjadi Dalam Waktu yang sangat Berdekatan Dan kalau kita Lihat berperiksa Bagaimana Semua sumpulan Para ball Yang dilakukan oleh Tenta Plame Berhasil Menyapakan kedudukan Menjadi Buat sama Dalam langkah Berlangsung di Stadion Glora BG Habibie Pale-pale Sulawesi Selatan Tenta Plame Iya Sebelumnya Wiljan Plame Juga mendapatkan Keluang dengan Handing yang bisa Ditangkap Oleh Jan Luka Pandenu Tapi kali ini Ketika Jakob Memberikan Pansila Keti yang jauh Wiljan Plame Berada dalam Posisi yang ideal Itu dia Untuk menyundul bola Dan ketika Dia menyundul bola Tersebut Sambil melakukan Placing Keti yang jauh Itu dia Mengarahkan bola Keti yang jauh Ketika Jan Luka Sudah out of position Terlepas Bisa dihalau lagi Oleh Erwin Mengarah pada Everton Tadi Oh baik sekali Kecepatan Ini dia Yance Sayuri Masuk ke dalam Yance Sikap Goal 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 Sebuah skema serangan Yang sangat apik Lewat kecepatan Yance Sayuri Dari sisi kiri Dan langsung Memberikan sebuah umpan Tarik Tanpa kesalahan Sangat sempurna Tendangan dari Jan Plame Goal yang sangat Primo Berikan semangatmu 1-0 PSM Makassar Unggul Atas tuan rumah Madura United Iya bagaimana Kecepatan Bagaimana ekselerasi Dari Yance Sayuri Berdua Satu Lawan satu Dengan Van Dijk Dengan Cutback yang sangat baik Plame Mengeksekusi Dengan sangat tenang Tanpa ada pengawalan Dari para pemain-pemain Dari Madura United Goal penting Di menit-menit awal Bapak pertama ini Ya menit keempat ya Kita bisa lihat Bagaimana Diawali Dari kecepatan Tusukan Yang dilakukan Yance Sayuri Karena memang pemain ini Punya kecepatan Dan eksplosivitas Yang luar biasa Dan Dodik tertinggal ya Bagaimana Kecepatan Menjadi kekuatan ya Ya kok Umpan lagi pada Everton Oh baik sekali Pemirsa Peluang lagi PSM Makassar Dan kita lihat Tidak ingin mengambil risiko Dari Cleberson Dan langsung Menghalau bola keluar Menghasilkan Selaponya untuk PSM kembali Kerja yang serah keras Cleberson Di pertanian kali ini Karena harus menghadapi Bukan hanya saja Pergerakan Dari Everton Tapi bagiannya juga Tiba-tiba Tiba-tiba suka muncul William Plum Begitu juga dengan Mobilitas dari Kenso Nambu ya Belum lagi Kecepatan Sayuri Beradu sih Luar biasa Ini dia sudah bersiap lagi Yance Sayuri Akan mengambil Sema pojok lagi Untuk PSM Makassar Sama-sama kita lihat Peluang lagi Mampu kah PSM Sudah dilakukan Sundulan Oh Luar biasa Apel terjadi Gol Tidak terkawal Pemirsa Sebuah umpan Bola Langsung Menuju Kepada Jan Plum Tanpa kesalahan Sundulan keras Kembali Masuk ke gawang Tuan rumah Madura United Dan kembali Unggul 2-0 Kali ini PSM Makassar Atas Madura United Iya Begitu luar biasanya Yance Memberikan umpan Kepada Plum Kita lihat Tanpa ada yang mengganggu Tanpa ada pengawalan Pelan Dengan Flickheadernya Mampu menciptakan Golnya yang kedua Dengan Begitu mudah Sangat disayangkan Para pemain Madura Tidak ada yang melakukan Tag marking Man marking Dengan Postur yang dimiliki oleh Klum Sangat ideal Sangat leluasa Untuk Selamat mencab Selamat mencab